oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya apa kabar para sahabat mudah-mudahan dalam keadaan kondisi baik ya dan tentu kami doakan semoga senantiasa para hadirin dan rekan-rekan semuanya para subscriber, para penonton dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya tentu semuanya yang baik-baik didoakan ya, terdoakan untuk semuanya satu keluhan dari Yamaha Aerox ya ada keluhan, bunyi, syak-syak-syak posisi di stasioner ketika open gas karena mungkin rotasi tinggi atau putaran tinggi sedikit agak terkurangi tapi kalau posisi lagi stasioner atau langsam suara strek-strek-strek kayak gitu terasa sangat tinggi suaranya ya ini kita coba untuk periksa dan kita serahkan ke teknisi kita semoga tetap semangat ya tetap happy ya untuk menangani kasus demi kasus atau masalah demi masalah karena awal dasar untuk kita melakukan aktivitas awalnya dengan happy ya lagi ya tenang gembira lanjut ke pembongkaran kita oke oke setelah kita melakukan pembongkaran semuanya kita cek satu persatu bagian komponen-komponen yang dirasa bisa memunculkan suara kasar seperti yang tadi kita dengarkan bahwasannya kasar itu seperti ada yang gesekan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dan kita curiga ada gesekan itu di bagian packing bagian ini ya nah packing ini yang dicurigai tapi pada saatnya itu tidak ada tattoo di bagian packing tidak ada bekas gesekan atau bisa gesekan nah ini kita coba teralah lagi ya posisi dari puli dan dilihat dari puli ini ada tattoo di bagian puli puli bagian depan ini ada tattoo benturannya ke bagian cover crankcase ini juga masih dalam tanda kita pengamatan kenapa bisa sampai gesekan padahal bautnya itu masih masih keras tidak ada kendor posisi murnya ya murnya ini tidak tidak kendor biasanya kalau ada lepas pasti bunyinya lebih kasar dari yang tadi karena si puli pasti keluar lepas dari murnya nah itu yang biasa terjadi atau kadang ada terjadi tapi ini mur bagian depan itu masih kuat masih bagus torsi masih sama masih standar lah nah kita puas dibuka satu per satu antara puli kipas yang primer puli primer yang bagian luar kita lepas disini mekanik menemukan ada material tambahan berbentuknya ring di tengah ya nah di tengah sini jadi pulinya itu ditambah ringnya itu material yang ditambah ring mungkin tujuannya untuk supaya bukanya lebih besar entah juga apa ya jadi ini sepersekian mili si puli otomatis keluar lah agak menonjol karena ada tambahan material berupa ring ring disini tambahannya bukan ring bawaannya nah posisinya kenapa ini bisa kena ya kondisi bagian gigi yang ada di bagian kulit primer ya ini nah ini sudah posisinya kurang presisi tidak rata jadi ketika dipasang seperti ini kalau posisi gigi ini sudah ada perubahan volume atau penyujutan volume perbedaan dari standarisasi atau dari bawaannya karena mungkin keseringan bongkar atau gimana mungkin saya juga kurang paham cuma yang pasti sih disini sudah ada tattoo nah ini bentuk dari gigi ini sudah tidak seperti bawaannya nah disini kami curigai dan memang sudah kita cek dari dialnya atau ke olengannya dikarenakan posisinya ini sudah ada longgar seperti ini olengnya terlalu parah bagian kadang posisi posis pengencangan pasti ada miring ketika semuanya sudah tidak standar lagi atau tidak sesuai spesifikasi bawaannya ada pun ada rusak atau sudah ada aus nah dikarenakan ada tambahan material ring nah posisinya keluar miring kena lah beberapa bagian permukaan dari full lift primary ke bagian crank activity kenapa kita tahu miring satu sudah cek dari dialnya atau ke olengannya kedua posisi pijakan atau nempelnya posisi puli primer ini ke bagian crank case copper crank activity itu kenanya sebagian nah ini ya yang dirasa tadi suara bunyi kenapa suaranya tidak seradok ekstrim karena penempel sedikit nah kena sebelah sini sebelah sini tidak kena ini yang ditersangkakan dan yang sudah kita bisa pastikan sumber suara muncul itu dari dua komponen yang bergesekan salah satu atau salah duanya ini puli primer bagian kipas dan copper crank activity kita bisa ambil pelajaran dari kasus ini jika memang ada membutuhkan akselerasi atau power yang berlebih terus teman-teman melakukan tambahan modifikasi berupa material tambahan apapun itu bentuknya sah-sah saja itu motor teman-teman sendiri atau istilahnya teman-teman memiliki motor sendiri bebas mau diapakan seperti apa bentuknya modifikasi seperti apa saya tidak memaksakan itu boleh sah-sah saja tapi harus diperhatikan juga bagian aspek keamanan kenyamanan keselamatan agar tidak terjadi hal di luar prediksi yang mengakibatkan malahnya ada malahan ada tambahan kerusakan lain atau ada kasus lain seperti yang saat ini kita sedang tangani tujuannya mungkin menambah power atau menambah akselerasi dengan menambah ring di tengah-tengah antara poly sleding primer dan poly fixer primer tapi otomatis karena posisinya ini sudah tidak presisi untuk pengapas-pengancangan pasti ada miring karena posisi bagian gerigi-geriginya ini sudah tidak tidak standar lagi karena sudah aus otomatis ada miring inilah timbul masalahnya di bagian yang berputar itu ada gesekan oke kita coba nanti lepas untuk ringnya sesuai juga dengan kita konfirmasi koordinasi dengan pemilik kendaraan kita terangkan juga bunyinya itu dari mana dan kita izin juga dan kita akan memasihkan koordinasi apakah mau dilepas atau tetap dipasang itu kita kembalikan dulu dan teman-teman nanti kita saksikan setelah kita ada koordinasi mau seperti apa tetap dipasang ataupun tidak dipasang karena ini ada muncul suara lain lain suara mesin oke kita nantikan ya baik para sahabat semuanya ini kita sudah koordinasi dengan pemiliknya bawasannya untuk ring yang tadi dipasang kita lepas saja sudah harus setujui dan ini kita coba sudah test ride untuk motor sudah aman tidak ada suara seperti yang bergesekan seperti yang di awal tadi jadi semua atas persetujuan dan izin dari pemilik kendaraan untuk komponen tambahan atau custom yang tadi dipasang kita lepas supaya kita bisa halus kembali untuk suara mesin tidak ada suara gesekan antara poli dengan kapol krengkes itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit menambah informasi dan pengalaman untuk para rekan semuanya disini kita hanya berbagi pengalaman saja tidak bermaksud untuk menggurui tidak juga bermaksud untuk mengajari hanya kita saling berbagi informasi saja akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video kami yang selanjutnya selamat menikmati